Jadi kalau misalnya kita ngomongin sekarang banyak generasi muda tuh bilang ya Mendingan sewa gitu ya daripada punya rumah karena lebih murah Lebih murah itu kita harus bandingin ya itu yang sama-sama satu daerah Jadi jangan juga dibandingin kayak Ih ngapain ngakos di deket kantor Misalnya 1,5 juta ya mendingan KPR aja Tapi KPRnya di pinggiran Jakarta gitu Yang minst itu juga jauh, itu kan gak apple to apple gitu Kita bandingin ya murahnya Itu yang dimaksud adalah kalau beli di daerah tersebut Itu beberapa kali lipat Hai Sobat Cuan apa kabar selalu datang di podcast Cuhop Cuhop Cuan Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi sehat itu yang paling penting Karena itu yang paling mahal Dengan kamu sehat kamu bisa berkreasi lebih baik lagi bisa dapet cuan yang banyak bener gak? Amin Amin Mereka terkini disini juga Olivia Lewis financial expertnya CNBC Indonesia So hari ini Sobat Cuan di Talk with expert Kita ngobrol-ngobrol seputar topik yang udah sering banget dibahas di publik juga sih Dan memang preferensinya masing-masing Terus orang-orang tuh kayak punya pandangan masing-masing gitu ya Kita akan bahas soal masalah beli rumah versus sewa rumah gitu Kamu tim yang mana dan geng yang mana nih karena orang bisa berbeda-beda gitu ya Tapi kita kayak kasih gambaran dulu deh ya ke Sobat Cuan Ini bukan kayak tendensi untuk yang A lebih benar dari yang B Karena semua balik lagi tergantung kebutuhan dan transisi masing-masing Bukan berarti beli rumah lebih bagus daripada sewa rumah atau sewa rumah better dan beli rumah enggak gitu Karena takutnya nanti yang orang-orang berpikir soalnya banyak banget Kak Olive kayak YouTube-YouTube channel tuh yang Aku sempat nontonin terkait properti dan pemilikan rumah Apalagi banyak kayak gengsi tuh bakalan susah punya rumah lah ini itu dan segala macemnya Dan banyak memang yang menggiring kemudian enggak perlu punya rumah Secara statement mereka secara jelas gitu ya Enggak perlu punya rumah ini itu segala macem Nah aku dulu juga pernah berada di posisi tidak punya rumah dan akhirnya berpikir mau punya rumah Jadi berubah kan jadi manusia bisa berubah Nah kalau sekarang nih sebenarnya kita enggak cari better mana beli rumah atau sewa rumah sih Kak Olive Tapi lebih ke mana sih gitu ya Which one yang harus didahulukan mungkin ya Sewa rumah dan beli rumah Itu kan berarti ada kesiapan uang yang berbeda-beda dong pastinya ya Nah ini gimana nih? Ya kalau di Indonesia sendiri memang pembelian rumah tuh mayoritas masih KPR ya Jadi kalau kita ngomongin ya beli rumah dulu atau sewa rumah dulu Kita samain dulu nih persepsinya beli rumahnya ya mostly pakai KPR gitu ya Mana yang lebih dulu kalau menurutku tergantung dari kesiapan atau kondisi finansial kamu saat ini Karena orang yang sama-sama punya gaji 10 juta Kalau tingkat tanggungannya berbeda Pasti kesiapan untuk punya rumahnya juga berbeda Jadi kalau mau lihat mendingan yang mana dulu harus balik lagi cek kondisi keuangan kamu Kalau dirasa saat ini memang belum memungkinkan karena masih banyak tanggungan Katakanlah lagi jadi senior generation atau bantu nyelesaikan utang orang tua Ya gak apa-apa untuk sewa dulu gitu Nanti kalau misalnya udah lebih siap, cicilannya udah mulai berkurang Baru pelan-pelan nanti siapin untuk misalnya mau KPR rumah Tapi kalau misalnya mau KPR rumah pun menurutku ke Maria Memang sebaiknya usahakan untuk DP-nya itu besar Dan tenornya jangan terlalu panjang Iya benar Soalnya kan tenor suka Sekarang bahkan ada satu perbankan yang ngebuka tenornya sampai 25 tahun Iya Panjang banget gitu Tapi sebenarnya di Jepang juga kayak gitu sih 30 tahun up Tapi kan kalau di Jepang memang ada biaya pajak yang lumayan tinggi ya Dari pajak personalnya Makanya mereka untuk sewa-sewa atau untuk beli rumah tuh panjang pasti tenornya gitu Tapi ya memang di sana juga pensiunnya panjang ya Kalau di Indonesia kan 55 tahun Iya Sekarang kalau pengennya buru-buru pensiun ini 40 tahun udah mau kerja Mau kebijakan finansial Oke ini menarik Ini tergantung dari preferensinya masing-masing sobat cuan ya Tapi kalau misalnya kita hitungkan nih Kalau kita langsung ke hitung-hitungan aja Misalnya emang sebegitu signifikan ya perbedaannya Antara kalau kamu sewa rumah atau kamu beli rumah secara KPR Karena kalau aku masih mindset orang zaman dulu ya Kayak misalnya kalau aku sewa rumah aku bayar terus kan ke si pemilik rumah Rumahnya gak jadi punya aku nih gitu Sementara kalau aku beli rumah aku bayar sih ke bank gitu ya Dengan konsekuensi dan lain sebagainya dengan komitmen itu tadi Tapi kan rumahnya jadi punya aku gitu kan perbedaannya disitu Nah ini gimana nih dengan hal-hal yang seperti ini Jadi kalau misalnya kita ngomongin sekarang banyak generasi muda tuh bilang ya Mendingan sewa gitu ya daripada punya rumah karena lebih murah Lebih murah itu kita harus bandingin ya Itu yang sama-sama satu daerah Jadi jangan juga dibandingin kayak Ih ngapain ngakos di deket kantor Misalnya 1,5 juta Ya mendingan KPR aja Tapi KPRnya di pinggiran Jakarta gitu Yang minst itu juga jauh Itu kan gak apple to apple gitu Kita bandinginnya murahnya Itu yang dimaksud adalah Kalau beli di daerah tersebut Itu beberapa kali lipat gitu kan Kayak misalnya ngakos 1,5 juta Mungkin kalau di deket kantor beli rumahnya harganya udah bisa berapa miliar gitu ya Dibanding di pinggiran Jakarta Nah untuk itu kita mau tunjukin hitung-hitungan supaya Sobat Cuan juga ada gambaran Nah ini aku punya contoh hitungan nih Kak Maria Jadi ini aku pakenya harga rumah di wilayah Bekasi gitu ya Kalau misalnya sebuah keluarga itu mereka pilih sewa dulu Sama langsung nyicil KPR itu perbedaannya berapa jauh sih Apa beneran kalau misalnya kita sewa tuh jatohnya tuh Beneran lebih murah gak sih gitu kan Nah jadi aku lihat di daerah Bekasi tersebut Ada rumah yang dijual di harga 515 juta Dan harga sewa rata-rata Dengan ukuran si rumah yang dijual 550 juta itu Tanah 60 Itu harga sewanya 22 juta per tahun Minst sebulannya itu 1,8 juta kan Jadi katakanlah si orang ini misalnya dia punya penghasilan 10 juta Nah ini aku hitung angsuran KPRnya Kalau kita mau KPR rumah itu biasanya kita harus siapin DP kan 20% gitu Terus KPRnya biasanya masyarakat Indonesia tuh 15 tahun umumnya Nah 15 tahun itu biasanya Fix Fix rate-nya itu 5 tahun pertama Minst 60 bulan 10 tahun setelahnya itu floating rate gitu ya Katakan dengan fix rate itu 6% Selama 60 bulan cicilannya itu 3,4 juta per bulan ya Di Bekasi tersebut Artinya ini sudah alokasinya 36% dari pendapatan si orang tadi Sedangkan kalau dia sewa Kak Sewanya itu kan tadi udah kita hitung ya per bulannya itu 1,8 Artinya cuma 18% gitu kan Berarti sebenarnya masih ada sisa uang Tapi kalau misalnya masih ada sisa uang Kita investasiin sendiri Setelah 15 tahun lagi Uangnya ini jadi berapa Karena ini jangka panjang Si orang ini berinvestasi di instrumen yang Defensifikasi high risk ya Katakan dengan return 10% per tahun Itu dalam waktu 15 tahun atau 180 bulan ke depan Itu total investasinya menjadi 681 juta Tapi dari sisi-sisi KPR Kak Yang mana angsuran ketika nanti masuk tahun ke 6 Itu yang udah floating katakan 12% ya bunganya Itu jadi 4,4 juta Kalau pendapatannya nggak nambah Berarti itu alokasinya udah 44% dari pendapatan Dan juga total bunga KPR yang dibayar Dari tahun pertama sampai tahun 15 itu 81% Jadi dari seharga seharga satu rumah lagi Betul Jadi ketika lunas Yang sudah dibayarkan itu 934 juta Nah kalau kita lihat tadi Hasil investasi bisa 680 juta Sedangkan kalau KPR sampai lunas Harga rumahnya jadi 934 juta Nah disini harus kita disclaimer dulu nih Kak Karena kita nggak tahu nanti After 15 tahun harga rumahnya jadi berapa Apakah jadi cuma 600 juta atau 900 juta Kalau jadinya 900 juta berarti kan investasinya Dalam 15 tahun masih ada kekurangan Itu satu Yang kedua return investasi itu nggak pasti Apalagi yang high risk Itu tergantung sama kompetensi dari si investor tersebut Bisa aja lebih gede Kalau dia ternyata jago bisnisnya bisa dapet return 20% per tahun 15% bahkan lebih After 15 tahun Bisa dapet lebih gede dari dibanding dia KPR gitu kan Terus disclaimer yang ketiga adalah Ingat perhitungan di atas Sebelum kita menghitung persiapan DP-nya 20% Iya, iya, iya Itu untuk kalau yang mau beli rumah versus Sewa rumah Kalau sewa rumah perhitungannya lebih gampang lah ya Karena udah tinggal kamu kaliin aja Kamu tinggal disitu berapa lama Sebulan berapa Ya kalau ada kenaikan-kenaikan Tanya lah sama yang punya rumah gitu kan Saya suka ada kenaikan-kenaikan harga Paling nggak beda jauh Tapi dari starting awalnya aja Angkanya udah jauh lebih tinggi Si KPR rumah Ketimbang si sewa rumah gitu ya Makanya kalau misalnya Ini makanya bener-bener sesuatu hal yang berbeda Konseptual pemikirannya Karena kita nggak bisa Kalau pilih rumah itu memang harus Dilihat tuh banyak faktor Supaya investasinya jalan Ya kamu lihat dulu lingkungan tempat kamu pilih Itu bakal berkembang atau nggak Karena kalau lingkungannya berkembang Otomatis aset kamu juga Akan berkembang Kalau misalnya kamu sewa Ya mungkin Bisa Sementara waktu Tapi kan ada banyak konsekuensi Kalau sewa ya Bisa jadi yang punya rumah Mau jual rumahnya Betul Bisa jadi juga mungkin Yang punya rumah Mau nempatin rumahnya Atau mau ambil alih rumahnya Kepemilikan rumahnya Yang membuat kamu juga harus Puter otak gitu ya Nah sekarang kita balik kepada Kebutuhan-kebutuhan Mungkin beda kali ketika Single Dan berkeluarga ya Karena Kalau misalnya single Ya mau kemana-mana Mau pindah-pindah Mau deket kantor Mau nanti jauh dari kantor Bebas sih Nah kalau Kalau Kak Olive POV-nya dari Kak Olive aja deh ya Kalau misalnya single It's a better Better-nya memang Lebih langsung sewa rumah Atau beli rumah Karena ini juga Beda juga nih Ada yang bilang Ada peningkatan juga Jumlah nasabah muda 25-35 tahun Di salah satu bank Dan mereka masih single Yang sudah Mengajukan KPR Jadi ada Ada preferensi Semakin muda sekarang Ternyata Tapi ada juga yang mengatakan Selagi masih muda Mending sewa aja Nah ini gimana nih Ya Oke kalau ini Balik lagi Kalau menurutku ya Ke risk profile Masing-masing Sama risk appetite Masing-masing Kayak contoh tadi Kita bandingin harga sewa Sama harga KPR rumah ya Ada orang yang merasa Oh saya gak bisa investasi Daripada saya harus gambling Dapetin return investasi yang tinggi Setiap tahunnya Lebih baik saya yang pasti-pasti aja Nyicil KPR Toh saya mampu Bisa jaga rasio hutang Kurang dari 35% Ya gak apa-apa Ini juga sama terjadi Sama mereka-mereka yang single Kamu Preferensinya dimana Karena menurutku Latar belakang kita Dimana kita dibesarkan Itu bisa mempengaruhi Keputusan keuangan kita Gitu ya Jadi kalau misalnya Si orang single tersebut Merasa Oh mumpung saya masih muda Saya lebih baik Pakai kapital saya Untuk pertumbuhan Untuk ngejar growth Gitu ya Mumpung masih muda Masih banyak waktu Untuk melakukan kesalahan Untuk kompon interest Uang saya Ya Lebih baik sewa dulu Asal Katakan gini Kamu hitung nih Kayak tadi Contoh Cicilan rumah itu 3, sekian juta 3,4 juta Kalau sewa 1,8 juta Selisihnya tuh Beneran kamu investasiin loh Jangan dipakai Buat pergi healing loh Yang masalahnya sekarang Yang jadi alasan Generasi muda ini Adalah Kak Mereka itu kayak Ya udah lebih baik sewa aja Karena uangnya mau dipakai Untuk Experience yang lain Ya Gitu Jadi emang bener Kamu punya pos keinginan sendiri Pos untuk nabung Atau investasinya Atau entah kamu mau jadiin Bisnis usahanya tuh Beneran dilakuin Gitu Tapi kalau misalnya Kamu menganggap kayak Karena aku Kayaknya pengen nanti Punya keluarga Punya anak sekian Katakanlah 2, 3 Dan ini biayanya Akan cukup besar Daripada nanti Tekanan finansial Atau tekanan cash flow nya Berat Ketika udah punya anak Baru ambil KPR Ya dari sekarang aja Mumpung misalnya masih ada waktu Siapa tau kan Dalam 5 tahun ke depan Tiba-tiba karena masih single Punya berkat yang lebih Bonus Side hustle Bisa lunas cepat Sebelum si Apa Berkeluarga dan punya anak-anak Bener sih Jadi memang tujuan punya rumah itu Membentuk komunitas Itu yang paling penting sih Kamu mau bertumbuh Berkembang Anak-anak kamu mau bertumbuh Berkembang di lingkungan yang seperti apa Makanya Penuh kehati-hatian Kalau di rumah ya Kalau sewa rumah Kamu gak suka di tempat itu Yes fleksibel Cabut ya kan Pindah gitu Kalau kamu ada ngerasa-ngerasa Kayaknya saya gak bakalan kerja lama Di kantor ini Gitu kan Kayaknya gue sewa disini Ya bisa lebih fleksibel Tetangga gue gak asik Cabut ya Karena tetangga tuh juga Termasuk rejeki gak sih Kak Bener-bener Bener setuju Makanya kadang Kalau misalnya ada yang nanya Kita tuh Perlu gak sih Maksain beli rumah Menurutku kalau maksain Karena takut harga rumahnya naik Enggak ya Karena menurutku Akan ada aja orang yang BU Apalagi kalau krisis Ekonomi Kamu punya duit Cash ya Liquid Krisis ekonomi Tiba-tiba ada yang jual harga BU Itu bisa aja Jadinya jual Di bawah harga pasaran Tapi kalau kamu udah suka Sama lingkungannya Punya rejeki tetangga Yang baik Itu mungkin boleh Agak dipaksain Tapi kalau karena tekanan sosial Karena keluarga kamu Terlingkungan kamu Nuntut kamu harus punya rumah Si Oh udah punya rumah Men Bener Kita gak lagi balap lari Sama orang Sekali lagi ya Punya rumah tuh bukan Sprint ya Bukan balap lari Bener bukan perlombaan Karena ada juga cerita Kalau live lucu banget Jadi ada seorang Seorang anak muda lah ya Dia Bapaknya udah punya rumah tiga Terus dia Karena ngeliat teman-temannya Beli rumah Dia pengen beli rumah Lah ngapain Kan bapak lo udah punya rumah tiga Lo ambil aja satu rumahnya Lo jaga dan lo urusin Jadi yang katanya Teman-teman gue udah punya rumah nih Gue harus punya rumah juga Jadi jangan Sampai ke FOMOan itu Akhirnya masukin kamu Kepilihan yang salah ya Ini ternyata banyak juga Yang nanya-nanya Bukan nanya-nanya Si komen lah ya Kalau live di Instagram kita lumayan seru sih ini Oke Ada yang nanya gini Sejarah membuktikan krisis Akan datang per lima Sampai sepuluh tahun KPR akan semakin berat Apalagi saat krisis Mending investasi saham Dan kripto Dan kontrak rumah Jangan KPR tobat katanya Wah ini kayaknya Dia udah mungkin Udah pernah mengalami Beberapa fase era Jadi dia kayak udah tau Bakal krisis Jangan kredit Mending invest Kayak gitu-gitu ya Contoh Kak 2020 Properti di Bali Itu turunnya 50% Sekarang harganya naik lagi Maksudnya kalau kamu Pegang duit cash Cash is king gitu ya Kamu bisa melakukan apapun Ketika ekonomi tuh Sedang mengalami krisis gitu Jadi gak usah takut Kayak kehilangan kesempatan Untuk punya properti gitu Jadi ya itu lah ya Karena dulu kan Bener-bener semuanya Bahkan kosong Saya ingat aku hotel-hotel Bahkan buka WFH Work from hotel Satu bulan tuh kayak Cuma 3 juta Dan itu bukan hotel Ece-ece loh Hotel Ece-ece loh Itu hotel yang View-nya bisa Pantai langsung Di Bali gitu Jadi kamu bisa Work from hotel Tapi dengan biaya Yang murah banget Perbulannya ya Oke dari Dimas Kalau buat dana darurat KPR selama 6 bulan Mending nabung aja sekalian Kemudian bangun rumah Katanya gitu Itu preferensi Beda lagi ya Terus Mantap nih Alokasi dana darurat Dan juga angsuran KPR Seperti apa Oke Om posisi sekarang Lagi banyak yang jual Tapi cicilan gak kebayang Iya Tapi memang fenomena rumah ini Menarik ya Kak Olive Karena selain rumah-rumah Baru yang ditawarkan Sebenernya banyak rumah-rumah Lama juga dijual Tapi belum ada Peminatnya gitu Apakah kemudian Sekarang bisa dianggap Bahwa preferensi orang Untuk punya rumah Agak berkurang gak sih Iya Karena macam-macam ya Kak pertama Kayak generasi muda Selain tadi Harga rumahnya juga Udah mahal Mereka lebih pilih efisiensi Yang dekat kantor Yang kedua Banyak dari mereka Yang sekarang juga maunya Masuknya ke industri Geek ekonomi Geek ekonomi kan ibarat Kebanyakan mereka Bisa kerja dimanapun Jadi mereka belum memikirkan Kapan saya akan memutuskan Untuk tinggal di sebuah daerah Dengan lama Jadi masih bisa pindah-pindah Mau kerja di Bali Mau kerja di mana Mau kerja di mana Dan maksudnya mereka sewa aja Gitu Gitu sih Itu ya Jadi makanya sekarang Banyak banget properti-properti Khususnya di Jabodetabek ya Jambu, Jakarta Dan sekitarnya itu Daerah rumahku juga banyak Banyak dijual Dijual-dijual Tapi peminatnya tuh Memang gak ada Belum ada yang Mau gitu ya Tapi sebenarnya Kalau era properti ini Akan Akan get back again lagi gak sih Karena kita tuh Kalau nungguin sunrise-nya properti Itu agak Agak lama Dan harus penuh kesabaran ya Iya Kalau menurut Kak Olive Di tengah kondisi yang seperti ini Kita gak bisa lah Harapin properti Jangankan buat properti Ya mungkin buat kita Spending harian aja Kita harus bener-bener Berhitung Apalagi kalau menambah Hutang properti Yang komitmennya Lebih panjang ya Nah ini akan seperti apa sih Mungkin secara Iklim gitu Dia akan get back lagi gak sih Di masa Masa terbitnya aja Dan ini mungkin sebuah tambahan ya Sekarang itu Aku lihat juga Banyak yang gini Misalnya punya uangnya Buat beli rumah cash gitu ya Katakanlah Dia pegang cash 4 miliar Tapi untuk beli uang Beli rumah gitu Misalkan katakanlah 2 miliar Sisa uang 2 miliar gitu Kayak banyak dari mereka Lebih pilih secure gitu Dibanding kayak Duit gue Abis buat beli rumah doang Mending masih bisa nanti-nanti dulu Sewa Dapet sewa Juga yang layak Nah Kapan get backnya Karena akhirnya demandnya itu turun Akhirnya Para penjual rumah juga Agak kesulitan Kapan get backnya Jujur aku gak tau Tapi mungkin Aku bisa kasih Pandangan Menurutku yang masih bisa bertumbuh Itu adalah Daerah-daerah Yang ada potensi Misalnya baru mau dibangun jalan tol Fasilitas-fasilitas Tertentu Tapi kalau misalnya Dia udah establish Infrastrukturnya Menurutku ya Akan gitu-gitu aja Stuck gitu-gitu aja Contoh ya Ada seperumahan Yang kita juga semua tau lah Di Jakarta Utara Sana yang sampai ke Itu Itu katanya Harga jual Secondary-nya aja tuh Apa goyang Jatuh ya Jatuh ya Karena kan supply kan Iya-iya Soal supply demand Si supply-nya banyak Tapi Masalahnya demand-nya gak ada ya Oh tip sambahan Aku dulu diajarin sama Agent property ku Dia bilang kalau mau beli rumah Itu sebaiknya Cari di komplek perumahan Yang rumahnya tuh Gak terlalu banyak Jadi misalnya dia cluster Kalaupun dia cluster Block-nya tuh jangan yang terlalu banyak Gitu Karena itu nanti Mempengaruhi juga Supply dan demand-nya Kalau misalnya dia block Cluster-nya itu gak terlalu banyak Terus terisi penuh Orang akan Mau kan Tinggal di situ Dia akan ngeliat lingkungannya Oh memang lingkungannya rame Gitu-gitu Demand-nya juga akan tinggi Harganya juga Maksudnya stabil gitu Dibanding kayak misalnya Di daerah komplek yang Gede banget Clusternya juga banyak Tapi Kanan-kirinya banyak yang kosong Karena dipegang investor Gitu Oke Jadi itu salah satu tips juga Yang bisa diperhatikan ya Sama sobat cuannya Dan ini balik lagi ya Mengenai preferensi Kalau kita Apa Preferensi kalau kita Seandainya mau beli rumah Atau seorang rumah Itu balik lagi ke Masing-masing dari kita ya Oke Satu lagi Ini kayaknya lumayan panjang nih Aku baca dulu Aku single mom 34 tahun Anak satu Masih SD Sandwich generation Gaji bersih Perbulan 10 juta Untuk biaya hidup ortu 3 juta untuk biaya anak sekolah 3 juta untuk pegangan sendiri 1 juta karena Makan dan transport Di tanggung bos Oke Bosnya banyak banget Sisanya masih 3 juta Aku investasiin separoh Separohnya lagi Bunti emas Aku gak punya cicilan Gak punya utang Terus rumah dan kendaraan Juga udah ada Biaya hidup murah Karena tinggal di kampung Sedang berusaha Semaksimal mungkin Untuk mengontrol pengeluaran Dengan harapan Kelak tua punya dana pensiun Supaya tidak Ngerepotin anak Ini mah udah bagus ya Perhitungan Itu punya Arus kas 30% per bulan Bagus Maksudnya Lu bisa ngelakuin Apapun gak sih kak Lu mau kejar Dana pensiun Dan lain-lain Bener-bener Cuman yang bikin Gue lumayan ini sih Karena Transportnya Ditanggung bos Makanya itu Cari bos yang kayak gitu Dimana Karena mau menanggung Makan Dan ini ya Semangat ya Buat Siapa nih Selamat ya Buat Mau lidah Thank you banget Sudah komen Oke Ini seseruannya kita Tapi yang jelas Ini pilihan Dan preferensinya Masing-masing Soal beli rumah Kita gak bisa ngomongin Soal masalah teori Sekarang gimana Besok gimana ya Kalau live ya Karena masing-masing Perbedaan Dari pilihannya juga Berbeda-beda Ya circle menentukan Itu dia Circle menentukan Tujuan kamu juga Menentukan gitu ya Pokoknya banyak hal lah Yang bisa kamu lakukan Supaya Kamu bisa punya keputusan Tapi kalau udah memutuskan Sudah diputuskan Udah Jadi jangan Ada penyesalan Ya karena apapun yang kita pilih Pasti ada Konsekuensi yang harus Dijalani Jadi Biar kita bisa menghadapi Konsekuensinya Apapun itu Kita harus punya Neraca keuangan yang baik Dan punya Arus kas Yang baik Setuju Gitu ya sobat cuannya Jadi kita balikin lagi ya Ke sobat cuannya Beli rumah Atau Sewa rumah Bebas aja Masing-masing Juga Punya preferensinya Kita gak akan ada tendensi Apapun untuk memberikan Mana yang bener A atau B Thank you banget Udah dengerin Maria Sama Olive hari ini Jangan lupa dengerin Konten podcast kita lainnya Di aplikasi Google Podcast Spotify Anchor Dan juga follow akun Instagram Kita di Dan subscribe Youtube channel kita Di juap-juap Juan Like share Dan juga komen Terima kasih Sojuan Maria Olive Amit Bye Bye